Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah wa ba'd na'asidu dersana kita lanjutkan pelajarannya ad-darsur rabi'a asyara pelajaran yang ke-14 sebelumnya isim isyara sudah kita ketahui untuk yang dekat hadha sama hadihi hadha untuk yang dekat mufrat, mudhakar hadihi dekat mufrat, mu'annas kemudian untuk yang jauh dhalika sama tilka dhalika untuk mufrat, mudhakar tilka untuk yang mufrat, mu'annas kemudian untuk yang dekat, jama' ha'ula baik mudhakar ataupun mu'annas dengan catatan aqin dan untuk yang jauh ula'ika ula'ika untuk mufrat, afan untuk mudhakar dan mu'annas jama' yang penting aqin kemudian fi'il ma'di kata kerja bentuk lampau ketika diisnatkan kepada wawul jama'ah kalau fa'ilnya wawul jama'ah mudhakar jama'ah kemudian ketika disandarkan diisnatkan kepada nuniswah kalau pelakunya jama'ah mu'annas menjadikan atau menyandarkan isim kepada dua domir domir mukhatabin yang diajak bicara jama'ah berarti antum kemudian mutakallimin yang berbicara banyak misalnya domir yang mukhatabin antum rabbukum jadi domir jarnya karena sebagai mudhak ilaikum tidak rabbu antum tapi rabbukum kemudian nahnu rabbuna bukan rabbu nahnu rabbuna rabb kita kita muraja'ah dari domir huwa huwa misalnya rabbuhu kalau hum rabbuhum kalau hiya rabbuha kalau hunna rabbuhunna kalau anta kalau anta rabbukum kalau anta rabbukum kalau anti rabbuki kalau antun rabbukuna ini sepertinya belum kemudian kalau ana rabbii kalau nahnu disini rabbuna selanjutnya ay ayun biasanya tapi seringkalinya jadi mudaf sehingga dia tidak boleh tanwin ayun ismus tifhamin lil'aqil waghairil'aqil kata tanya untuk yang berakal dan tidak berakal al-ismu alladhi ba'dahu mudaf ilaih isim yang berada setelahnya sebagai mudaf ilaih berarti harus majirur i'arabnya majirur majirur itu kasrah misalun lil'aqil contoh untuk yang berakal ayyutul labin kharaja ayyutul labin kharaja siswa yang mana keluar misal lihairaqil ayyukulliyatin hadihi fakultas apa ini jadi ay bisa dihatikan siapa kalau mudaf ilihnya aqil ayy diartikan apa kalau mudaf ilihnya gairu aqil damir al-mukhatab al-muttasil bil-fi'il kata ganti yang diajak bicara yang nyambung dengan fi'il yang diajak bicara damir mukhatab ada antah antum antum antih antum antunna sekarang kalau dia menjadi fa'il dan berupa domir namanya domir mutasil domir rafa mutasil domir yang dirafa'kan atau marfu' disini kebanyakan jadi fa'il namanya fa'il harus marfu' al-mufradul mudhakar berarti anta engkau pergi dahab ta tapi kalau jadi mudaf ilaih rob buka kalau rob buka nyambungnya sama isim rob tapi kalau ta nyambungnya sama fi'il dahaba menjadi dahab ta kalau ta domir rafa' tapi kalau ka domir nasab dan juga domir jar atta uhuna tak disini sebagai fa'il mufrad mu'annas berarti anti anti domir munfasilnya domir yang tidak bisa nyambung sedangkan domir mutasilnya yang kedudukannya disini sebagai fa'il adalah ti dahab ti atta u yang dikasrah ini sebagai fa'il al-jama' al-mudhakkar berarti antum dahab tum atta ufa'ilun wal-mimu alamatul jam'in mudhakkar fa'ilnya tetap tak sedangkan mimnya tanda jama' mudhakkar al-jama' mu'annas antunna dahab tunna fa'ilnya tetap tak nunnya tanda alamatu al-jama'in mu'annas tanda jama' mu'annas sekarang selanjutnya al-alamul a'jami kita urutkan saja dulu ya domir itu ada 14 domir yang ghaib huwa humahum hiya humahunna yang mukhatab anta antuma antum anti antuma antunna yang mutakalim ana sama nahnu kemudian fiilnya kalau kita urutkan sesuai domir tadi huwa humahum berubah upah apakah apakah domir ghaib huwa humahum hiya humahunna atau mukhatab anta antuma antum anti antuma antunna atau mutakalim ana nahnu contohnya disini dahabta ketika fiilnya domir mukhatab anta nyambung ke fiil menjadi dahabta anti dahabti mukhatab juga mukhatab jama' antum dahabtum mukhatab jama' mu'annas dahabtun selanjutnya al-alamul a'jami alam artinya nama a'jami artinya non-arab nama non-arab al-alamul a'jami yulayunawad nama asing yang non-arab tidak ditanwin atau al-mamnu dilarang minasaraf dari saraf saraf artinya tanwin disini contoh nama asing ibrahim ibrahim bukan arab sehingga tidak boleh ditanwin tidak ibrahim tapi ibrahim yakub william london william ya william london london asim injil ibu kata inggris antar sulhah misa asyara selanjutnya pelajaran yang ke lima belas qablu waba'du atau sering kalinya mansub di fathah qabla waba'da qabla waba'da dharfani lizzamani qabla yang artinya sebelum ba'da artinya setelah keduanya adalah dharfan dharaf kalau satu dharfun kalau dharfan dua dharaf dharaf itu artinya keterangan lizzamani untuk waktu berarti keterangan waktu qabla sebelum ba'da setelah walizmul ladhi ba'dahuma dan isim yang berada setelah keduanya mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih sehingga majerur kita sudah tahu ikhrabnya mudhaf ilaih harus majerur misal bapakku safar sebelum seminggu atau seminggu yang lalu qabla sebagai dharaf dan dharaf ikhrabnya harus mansub sehingga difatah dia juga sebagai mudhaf sehingga tak tanwin usbu mudhafun ilaihi majerurun tanda jarnya kasrah safar fi'lun ab abhi ab mudhaf ya muthaqalimnya mudhaf ilaih abnya sebagai fa'il wahuwa mudhaf ya ul muthaqalim ya yang berbicara sebagai mudhaf ilaih qabla dharf zaman mansub dharf zaman mansub wahuwa mudhaf musbu'in mudhafun ilaihi majerurun ad-darsani asadisa asyara wasabi'a asyara dua pelajaran 16 dan 17 pelajaran disini muptada wal khabar al-muktada gampangnya yang diawalkan atau yang diberitakan al-khabar artinya berita al-muktada'u ismu'un yaqa'un fi awwalil jumlah muptada adalah isim yang terletak di permulaan suatu kalimat jadi jumlah bahasa Arab bahasa kitanya kalimat tapi kalau kalimat bahasa Arab bahasa kitanya kata jumlah artinya kalimat khabar ismu'un yaqa'un ba'dal muptada'u setelah muptada'u wa tahsulu bilfa'idah dan tercapai fa'idah ketika ada khabar misal hadha talibun ini seorang siswa hadha sebagai muptada'u yang diawalkan talibun sebagai khabar melengkapi makna jumlah supaya tercapai fa'idah talibun memberikan berita bahwa hadha adalah talib ini seorang siswa al-babu maftuhun pintu itu terbuka al-babu mubtada' marfu' dhammah maftuhun khabar marfu' dhammah ha'ulai muhandisuna ha'ulai isim isyarah ingat ya isim isyarah tidak kenal marfu' mansub atau majirur kenalnya mabni' mau marfu' ya tetap ha'ulai mau mansub ya tetap ha'ulai mau majirur ya tetap ha'ulai disini ha'ulai disebutnya nanti mabni'un alal kasri kalau hadha mabni'un alas sukun dilihat huruf terakhir kharakatnya apa itu disebut mabninya misalnya hadha alif alif selalu sukun berarti mabni' alas sukun kemudian ha'ulai hamzahnya dikasrah berarti mabni' alal kasri huwa mujitahidun sebentar ha'ulai muhandisuna ha'ulai mubtada muhandisuna khabar khabar untuk yang jama' namanya yang seperti ini yang ditambah wawu dan nun di akhirnya namanya jama' mudhakar salim jama' mudhakar salim kalau marfu' tanda refaknya bukan lemah tapi wawu disini ya muhandisun marfu' kalau muhandisin mansub sama majirur jadi sekarang ada tambahan yang marfu' itu ada cabangnya disana contohnya disini pada jama' mudhakar salim tanda refaknya adalah wawu huwa mujidahidun huwa domir domir semuanya mabni jadi kita bilang huwa domir mabni alal fathhi sebagai muktadar pada posisi refak karena sebagai muktadar mujidahidun khabar marfu' dhammah hum adhkia' mereka adalah orang-orang yang pintar adhkia'u anta dhaqiyun engkau pintar selanjutnya al-isyaratu ilal-jam'i ghairil'aq syarat kepada jama' yang berakal yaitu ha-ula'i untuk yang dekat mudhakar mu'annas kemudian ula'ika untuk yang jauh mudhakar dan mu'annas sekarang bagaimana kalau jama' tapi tidak berakal menunjuk ilal-jam'i ghairil'aq kepada jama' yang tidak berakal al-jam'u ghairul'aq lil-qa'id hadihi ternyata digunakan hadihi untuk jama' yang tidak berakal jadi hadihi bisa untuk mufra' mu'annas dan juga jama' ghairul'aqil hadihi kutubun kutubun bentuk jama' dari kitab kitab mudhakar tapi ketika dijama'kan menjadi kutubun dihukumi mu'annas sehingga isyaratnya pakai hadihi hadihi buyutun ini rumah-rumah hadihi al-abu-abu maftuhatun pintu-pintu ini terbuka untuk jama' ghairul'aqil yang jauh pakainya tilka jadi tilka bisa untuk mufra' mu'annas dan juga untuk jama' ghairul'aqil tilka kutubun tilka buyutun tilka nawafidu mughlakatun allahu a'lam bis so'ab naktafi bihadil qadr subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayyuh selamat menikmati